Halo semuanya, kemarin ini terakhir kali gue rekam di Dwarf Ruin 6 abis lawan boss, lalu gue betulin Ancient Mithril Forge, abis itu, ya kalian tau kan, ini buat unlock blacksmith, setelah kita benerin ini, lalu point, ini nih point yang di kiri, ini nih ungu, ini adventure point mencapai kelipatan 10, game akan kesave, lalu blacksmith kebuka setelah kalian benerin dan game udah kesave, nah saking antusiasnya gue, gue langsung keluar dari game, pencet setting, save and exit, gue liat blacksmith, ah ternyata belum kebuka waktu itu, lalu gue udah teleport keluar dari dungeon ini tanpa sadar ada yang gue lewatkan, setelah itu gue kehilangan arah dan tujuan, dan ternyata Ancient Mithril Forge ini setelah dibenerin masih bisa di klik sekali lagi, sekarang kita bisa benerin dark relic, yang fungsinya untuk menuju ke suatu tempat, tapi gue gak bawa barangnya, lalu ada dwarf relic yang kita dapet di boss di tempat ini, di sebelah sini kalau dwarf relic 2, gue belum tau nih, dapetnya dari mana, dwarf relic 1 gue udah dapet, ini fungsinya untuk menuju ke tempat lain juga, mungkin juga kita mesti benerin ini dulu, baru bisa dapetin yang ini, coba yuk kita betulin, terpaksa gue balik lagi ke markas, kali ini gue gak tele dulu, berhubung udah disini, jadi tele-nya untuk langkah selanjutnya setelah kita benerin nanti ya, nah, kalau di tempat ini kan panas nih, sementara baju tahan dingin itu gampang, tapi baju tahan panas itu lebih susah, apa sih maksudnya susahnya nih ya, kalau baju tahan dingin, gue tunjukin ada berapa banyak, dari yang gue punya, gue punya baju tahan dingin itu ada, oh ini tahan panas, fullness, ini buat farming, ini juga tahan panas, nah ini, thermal ini tahan dingin, satu baju tahan dingin, ini tahan panas, ini tahan panas, ada satu baju tahan dingin, dia punya gue, lalu topi juga ada buat anti dingin, helm juga ada buat anti dingin, sarung tangan, juga ada buat anti dingin, sampai jubah juga ada buat anti dingin, sementara untuk tahan panas gue cuma punya baju aja, ini doang nih, ya ini ada sih sedikit nih, ciling, kebetulan ada ya, oke, langsung aja kita benerin, dark relic piece kita, yang udah dikumpulin dari bos rahasia itu, gue udah ada di markas, bahannya, jalan kaki ya, karena, gue gak nyangka juga, nah, gak apa-apa kita lihat jalan kaki disini, supaya kalian lihat juga, apa sih problemnya dengan panas gitu, lihat temperatur, 31, ini gue udah pake, batu, tahan panas nih, jadi berasa adem pake batu ini, problemnya, saat kalian nyampe di markas, dimanapun markas kalian, selama kalian bawa batu ini, kalian dalam bahaya, sampai markas, inget, pindahin batu, ke kambing dulu, buat dibawa sama kambing aja, jangan kalian yang bawa, kalau kalian bawa batunya, terus kalian tidur, bisa-bisa kalian mati, gara-gara hipotermia, di tempat kalian sendiri, jangan sampai, mati, kena hipotermia, di tempat yang temperaturnya, biasa-biasa aja ya, nah, obor gue gak nyalain, karena panas, udah gerah, lu nyalain obor, di atas kepala lu, pikir aja lah, gerah lah ya, makin jadi gerahnya, salah tel ya nih, oke, gue udah sampai di base, kita praktekin, apa yang tadi gue omongin, pindahin batu, dari badan, ke kambing, lepas baju anti, dingin, ini bajunya, gak gue pake, gak gue pake dulu, supaya aman, daripada, ntar gue kelupaan tidur, untuk 5 kalinya, gue mati, gara-gara, keninginan, di desolate meadow itu, gak lucu banget, gue siapin makanan sedikit, sebelum gue menuju ke sana lagi, sedikit bercacap tanam, enggak apa-apa ya, dan sedikit ngosongin, tas, karena kita akan segera menuju ke, makanan ada empat, sebaiknya gue bikin dulu dikit, oh, sebetulnya cukup makanan gue, maaf, sedikit ngosongin tas, makan waktu, itu oven dinyalain di bawah kambing, kok kambingnya gak jadi kambing guling ya, ini makanan, kalau jenisnya sama, sebetulnya masaknya bisa sekaligus nih, tadi gak usah di pisahin kayak gini, ngosongin tas dikit aja, bentar ya, lalu kita bawa dark relicnya, kita menuju ke sana lagi, nah ini, disini, gue bikin dua nih, buat jemur kulit, kenapa, soalnya kita pengen bikin tas yang ini, bikin terus, sampai kalian dapet slot tasnya isi 20, nah gue udah bikin sekian kali, masih tas gue baru begini doang nih, liat nih, isi 18 dan isi 16, kalau tasnya gak kepake nanti, buat kasih ke trader aja, oke, kita langsung menuju ke Burning Canyon lagi, ke tempat tadi lagi, kita benerin relicnya, jangan lupa, liat tuh temperatur badan, pindahin ke tas, jangan di kambing, gak ada pengaruhnya di kambing, liat ya, aku tunjukin dulu, ini panas, kalau panas itu, kita makin cepat aus, makin cepat lelah, makin cepat lapar, kalau di atas 30, nah, cara ngilanginnya adalah, kita pake baju tahan panas, ini coolness gue ada, plus 9 saat ini, gak cukup banyak menurut gue, bisa juga makan es krim, kalau ada, kalau bisa tidur, menggunakan canopy, menggunakan, menggunakan, salah bukan canopy, menggunakan hammock, yang mana gue gak ada tali saat ini, jadi gue tidur aja begini, udah cukup dingin, di dalam canopy itu jauh lebih baik, ketimbang kalian tidur di luar, dan kebetulan malam, temperatur turun banget tuh, oke lanjut jalan, maaf saya dari perguruan, maaf saya dari perguruan, pedagang canopy, yang canopy nya ada dimana-mana, gak punya tenda, bukan berarti saya gak mampu bikin tenda, ini tenda saya ada, warnanya ungu, artinya ditinggal di rumah, dengan sengaja, oke, kita masuk ke dalam danjan, kalau gak perlu nyalain api, ini obor, kita siapin di kanan tuh, lihat obornya udah terpasang, coba gak dinyalain, sengaja, mencegah panas ya, langsung menuju ke dwarf ruin 6, lantai 6, kalau di kanan ini, unknown ruin adalah tempat light tablet, sekadar ngingetin aja, abandon mine tempat nyari, batu-batuan, sekali-kali kalian boleh lirik masuk, contoh kayak gini, lirik aja, lihat di peta, apa ada batu-batuan yang baru muncul, biasanya mana kristal, kalau kalian jalan dikit, kelihatan, geser, kalau gak ada yaudah, balik lagi ke atas, balik ke tujuan, menuju ke, lantai 6, pernah ada yang nanya, dark fail buat apa, ini dark fail gue tunjukin ya, dark fail itu meningkatkan, surprise attack, sama meningkatkan stealth, jadi gini, lihat ya, stealth 16 plus 25 gue saat ini, kalau gue pakai, equip yang, ada darknya gitu ya, seperti, ini, contoh, stealth plus 12 ini meningkatkan, lumayan banget, lalu, kita kalau masuk ke rumput, stealth nambah, jadi 105, masuk ke rumput itu nambah 80, kalau kita pakai dark fail, nambah lagi, tuh, jadi, berapa tuh, tadi dari, plus 100 ya, tadi jadi 161, nah, intinya, saat, kalian, tidak terdeteksi musuh, stealthnya meningkat ini, kemungkinan kalian terdeteksi musuh, lebih kecil, jadi kalian bisa nyerang duluan, nyerang duluan itu artinya, surprise attack, yang damage-nya gede, kalau gue kombinasikan, stealth dengan poison, poison gue juga levelnya gede banget, coba kita lihat, poison gue level 11, udah mentok, masih dipaksain naik lagi, itu, damage-nya sakit banget, surprise attack, ditambah damage poison, yang emang, kebetulan, totem gue juga poison, ini lihat ya, tapi ini, gak surprise attack, karena gimana pun, kita perlu nyalain api, tembak, 1320, senjatanya bagus juga kaget sih, cuma begini aja, itu pakai 1 skill, kalau gak pakai skill ya, lebih kecil damage-nya, tapi surprise attack kan, tujuannya kita, mau 1 kali tembak, musuhnya mati, gitu aja, udah, abis ini, gue cobain, stealth attack, sekali lagi, tapi pakai skill yang berbeda, kalau ada musuh, kita lihat damage-nya, tapi musuhnya gak ada, udah, sampai disini, oke, kita sampai di tempat, buat ngebenerin, ini tempat, untuk ngebenerin, dark relic, sekaligus, unlock, blacksmith, kita coba ya, bikin, jadi dark relic, ini, katanya sih, denger-denger, pakenya di, endless, kalian lihat ada, pernah lihat ada, kayak gerbang gitu, tinggi, aneh, ya, kayak semacam, pontal, buat ke dimensi lain lah, oke, kita tele aja ya, langsung, kesana, oh, gak jadi, gue diajarin, seseorang, bahwa, sebaiknya, kalian pastikan, tablet kalian, ada, isinya, buat tele balik, karena, karena, saat udah nyampe kesana, kita gak bisa balik lagi, gak ada jalan pulang, satu-satunya jalan pulang adalah, dengan pakai tablet itu, oke, jadi, kita jalan aja, menuju ke, endless forest, jangan lupa, begitu pergantian temperatur, cuaca, kita langsung, ganti, equip, pindahin, batu, anti panas, gue kurang inget, kemarin dikasih info, di tempat tujuan kita ini, areanya panas atau dingin, kurang inget, kita menuju ke, ini nih, di endless wasteland, ini sih namanya pulang juga, oke, ke endless wasteland, intinya, balik lagi ke markas dong gue, muter-muter juga, sekali lagi kalian lihat, gue bercocok kanan ini kayaknya, dan memastikan makanan cukup, gue gak tau apa yang akan gue hadapi, katanya sebaiknya bawa, ya kita bawa aja lah ya, baju tahan panas, dan baju tahan dingin, dua-duanya kita bawa, mungkin kalian mau menyaksikan, gue bikin tas, belum ada bahannya, ham gak punya, oh ada ham, ini, oke, kita bikin, kita tinggal aja, baju tahan panas udah bawa, oke, lihat temperatur gue, nah ini tidur bahaya banget nih, kelupaan, pindahin, lepas baju, biar cepetan, cepetan angetan dikit, badannya terlalu dingin tadi, lalu baju tahan panas udah bawa, apalagi yang menjadi persiapan, makanan tentunya ya, makanan, baju tahan, dingin, ini baju tahan dingin, saatnya ada di sini, ini gue buang aja deh, nyempit-nyempitin, banyak banget, gue jarang bercocok tanam, kalau kalian mau pakai magic sheet sebanyak-banyaknya, cobalah mancing, mancingnya jangan nyari ikan, cari sampahnya, sampahnya itu, bisa buat pupuk ya, penuh, makanan sepertinya cukup, ngosongin tempat dikit, gue kosongin dengan cepat aja, biar kalian gak terlalu, liatin gue muter-muter di markas, kelakangan, oke, kita berangkat, kita benerin, nih, kalian selalu, perhatiin ya, ada makanan di depan mata, tuh jangan dilewatin, karena saat kalian kembali, pasti ada kemungkinan udah numbuh lagi juga, jadi yang kayak gini-gini, jangan dilewatin, kalau bisa, kalian perhatiin, Matt, ada makanan apa, dicomot dulu, oke, baju tahan dinginnya, aku lupa diambil, maaf, muter lagi, ini set baju tahan dingin gue, ada disini semua, gak ada yang bagus, dibawah aja, ini jangan nyempit-nyempitin nih, satu, kalau kalian lihat, pergerakannya lambatnya di markas, di Desolate Meadow 1, karena markas gue terlalu luas, dan beginilah penyakitnya, main pakai panah, anak panahnya nyantah, di mana-mana mungkin itu salah satu yang bikin lag, siapin sedikit ranting, jangan sampai kita di tempat tujuan, yang kita asing, tempatnya ada apa, kita gak punya ranting, kita gak akan trading, makan waktu trading itu, gak usah bawa-bawa sampah, dari tempat awal, yang kayak gini nih, gampang banget dicari dimanapun, gak usah kalian bawa-bawa, lirik ada makanan atau enggak di jalan, sekalipun gue lagi nunjukin, untuk tingkat, yang udah lumayan jauh ya, gue cuma pengen ngingetin, mungkin beberapa dari kalian, gak mempraktekan, apa yang udah kalian pelajari, untuk bertahan dengan baik, yang gue mau dari kambing ini, tanduknya bukan susunya, susah banget gue bikin senjata, pakai tanduk kambing, 790 hari gue main, baru dapet satu, senjata yang dibuat, dari bahan dua tanduk kambing, oke, kita udah sampai di tujuan, dimana portalnya berada, nah, pernah ada yang nanya, soal, gimana cara dapetin batu, gimana cara dapetin besi, nah, ini nih, lambang kayak gini, di peta yang kalian cari, dry, dirt pile, ini, sumbernya batu, kalau muncul cacing, kalian harus seneng, kalau enggak ya, kecewa aja deh, nah ini tujuannya kesini, ini ada es, ada jamur, jangan ditinggalin, karena kita butuh temperaturnya nanti, ini bisa menolong, nurunin temperatur, kalau emang tempat tujuan kita, ternyata panas, bisa dijadiin es krim, oke, kita coba lihat, apa yang dihadapi di dalam sini, dark relic piece, kita pakai, kita sampai di dark road castle, lantai 1, oke, temperatur dingin, berarti gue pakai baju, tahan dingin, oke, mulai nyerang, sebaiknya gue, bikin tempat buat tidur, gue kagak bawa batu, tahan dingin, kelupaan, kayaknya tadi, kagak diambil, kayaknya ya, oke, gawat, batunya gue tinggal di, kambing, kambingnya gak masuk, kesini, ini betul-betul di luar dugaan, gue gak tau, moga-moga kita bisa survive, dengan seperti ini, tanpa ratu 0 derajat, oke, gue benci banget ini, oke, gue sangat benci, kejadian seperti ini, mati gara-gara tidur, again, kelima kalinya, gue mati gara-gara tidur, oh my god, terus gue ada tips, untuk tidur katanya, pakai api unggun, kita mesti siapin ranting, banyak-banyak, oke, kita lihat-lihat dulu aja, disinilah ya, gue kebakar di tempat dingin, gimana ceritanya ini, darah, wow, apinya gawat loh, 50 damage, per turn, minum nolong gak ya, what, oh oh, ini gawat, apa yang gue lakukan, mana bandage gue, ini barang-barang terkutuk, gue pakai aja dulu, mumpung lagi butuh darahnya, ini, parah sekali, mau tidur, oke, kita tidur di luar aja, tapi, ada tips katanya, bikin 3 api unggun, akan menolong, untuk temperatur, oh iya, gue lupa juga nyalain obor, itu akan menolong temperatur, oke, sepertinya sangat aman, buat tidurnya, kita coba sekali lagi, gue gak mau mati lagi, makasih, oke, oke, itu tips tidurnya, begitu ternyata, yang aman, jangan sampai kelupaan, oke, gak bisa kanopi, kalau kayak gini caranya, racun udah pakai, oke, ya kali, karakter gue sekian kali mati, cuma mati, gara-gara, dingin, atau panas, intinya matinya, dalam tidur doang, karakter gue nih, sekian kali mati, padahal gue berhasil, nyimpan banyak, tank of reincarnation, batunya bilang, luck itu, mempengaruhi banyak hal, dalam, petualangan kita, luck gue, 11 plus 1, moga-moga gue dapat, ekip bagus, oke, kalau kalian berasa, banyak trap, nunduk aja nih, biar lebih, jelas ngeliatnya, oh iya, tadi kan gue bilang, mau nunjukin ya, kalau, pakai dark fail, itu apa efeknya, dapetin kan tesin apa tadi, terbang, oke, gue mau tidur sekali lagi, aman gak ya, temperatur 14, kok gue deg-degan nih, mati konyol, gara-gara, ranting cuma 6, waduh, sebaiknya gue hemat, tidur begini aja, gue coba dulu ya, pakai obor dan, pakai api, obornya, jaga-jaga gue nyalain satu lagi, biar penuh, jangan sampai pas tidur abis, ngeri mati gue, udah cukup, tidur biasa aja, ngisi energi dikit, oke, ternyata, buat gue, obor dan, api unggun, satu aman, dengan tingkat coolness nya, lima saat ini, karena, gak ada, batu api ya, batu api yang gue maksud tuh ini, magic hand warmer, ini gue gak bawa, gue udah punya, ada di markas, gue mau lihat sesuatu, kalau kita nunggu di api, lo ketobor, apakah, temperatur gue, naik atau turun, ternyata enggak, gue gak heal ini, bukan karena, mau nambahin HP, begitu aja, tapi karena, gue bleeding, daripada gue kena penyakit, mending gue sembuhin, apa ini, demon statue, muncul tengkorak, dapet mana mod aja, muncul hantu lagi, dapet iron bar, coba sekali lagi, tuh dapet mana mod tuh, barusan ya, tempat farming nih, kalau kayak gini caranya, ya ampun, dapet apa tuh, enhanced armor, oke, 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 dapet berkah guys, nah ini bisa buat bikin arang nih, kalau kalian ada kerjaan, meteor berjatuhan, oke, enhanced armor, kita pakai ke armor gue, itu demon statue, kayaknya bisa dipencet terus ya, bisa farming kita disitu, gue coba sekali lagi, abis ini gue mau jalan, oke, oke, ini berkah banget guys, demon statue, statue, dapet ketemu patung ginian, gak tau selalu bisa ketemu, atau kagak ya, tapi, kok kayaknya, dapet barangnya bagus banget disini, kalau kita terusin, gue lewatin dulu, di match gue cupu, karena gue gak dapet bow yang sesuai, anti-fucknya ya, sebetulnya gue lebih main dari skill, ngegedean damage-nya, ini jalannya penuh cabang disini, gak pakai obor, langsung gawat tuh temperatur gue, langsung hipotermia, sepertinya gue gak akan lawan bossnya dulu, cari aman aja, gue gak mau mati gara-gara lawan boss, gue udah cukup banyak mati di karakter ini, udah lima kali, penyakitnya cuma hipotermia matinya, belum pernah mati sama monster, kalau video nanti gue akhiri, gue akan lanjutin dengan, tanpa direkam, untuk mencari batu-batuan, lalu kayu ya, untuk persiapan kesini, baru akan direkam, sebisa mungkin gue lawan bossnya, dengan persiapan lebih matang, saat ini gue sangat kekurangan kayu buat tidur, oke, ada obor, coba gue buat kayu, ini gawat, ini kalau keranting gue cuma segini, 7, oke, gue tidur di antara obor sama campfire ya, sebelum tidur gue akan coba masak dulu, ngeliat, temperatur tubuh gue gimana, gue lupa bahkan bisa bikin, kuisin punya panci, ini kelupaan, kagak konsen, kalau lagi rekaman begini kadang-kadang, nggak bisa buat apa-apa, kalau kayak gini dong, yaudah lah, makan bawang putih bakar aja lah, sepertinya temperatur aman, dari 14, tetap di 14, oke, kita boleh tidur sepertinya, food poisoning dan flu, flu tambah hipotermia, ini darah minus 147 maksimalnya, kalau HP recovery-nya turun, waduh gawat, tidur, mati, darah gue gede, segitu, lawan monster nggak berasa, tapi lawan dingin, berasa banget penyakitan, agility potion, waduh, kalian dapat beginian tuh harus seneng banget, kalian lihat ya, ini agi gue 13, kalau gue pakai, tadi warnanya hijau ya, lagi naik satu, ini jangan sampai kalian pencet apply, throw, drop, empty, ini cuma fungsinya buat di eat, lagi naik jadi 14, itu permanen, jatuh, jatuh, pilihannya antara lawan boss, atau, lari ke atas, lantai 3, gue rasa bossnya nggak akan terlalu susah, tadi di dwarf ruin terasa gampang, ini apa ini musuhnya, langsung, gue bikin canopy dulu kali ya, jaga-jaga buat kabur, gue masuk dulu bentar, ngeheal dulu, dan buff dulu, nah pertanyaannya nih, aman nggak gue tidur disini, ada flu, hipotermia, gimana caranya, api nggak bisa bikin, kita cuma bisa, bulat balik kayaknya ya, disini ya, pakai bandage, gue akan, buff dulu, ngilang, gelapin, pasang racun, pasang frost potion, apply di senjata, yang kalian lagi pakai, gue akan pakai senjata yang mana ya, ini ada fearnya, ini ada thunderboltnya, gue pakai, di yang ada fear, disini, ada frost damagenya, lalu gue akan pakai, lifesteal, nggak apa-apa, temperatur turun dikit, coolnessnya, bosnya belum sadar keberadaan kita, sepertinya karena baru keluar dari rumah, serang, nggak kabur loh dia, selagi nunggu skill, gue ngeheal aja, pakai bandage, ini bandage, mau gue habisin, karena gue udah punya, first aid bandage, ini, nyempit-nyempitin, dari dulu nggak pernah dipakai, kita buang aja, sebetulnya, bossnya gampang banget tuh, tapi gampang itu relatif ya, frost blow, summon shadow servant, teleport, yang gue nggak punya skillnya, cuma frost blow, sepertinya ya, gue akan ambil, summon shadow servant, atau teleport ya, oke, sepertinya teleport, karena, mungkin akan dibutuhkan, nanti aja, saat ini gue belum butuh, ganti skill, kita lihat dulu ada apa, di sekitar sini, lalu sepertinya, video gue akhiri disini, gue akan balik ya, lanjutin, nyari kayu dulu, ini masih berlanjut, dungeonnya, lantai yang di atas, lantai sebelum tadi, masih belum beres, tapi ntar pastikan, dilewatin lagi, tadi, tadi kita akan aja bakan, ini gue ngabisin, efek, freeze potionnya, yang ada di senjata, baru, pulang, baru, nabak, nabak, sillap, terus-up, tarik, lur, muncul, 29, ting, 容, terus-up, masuk, terus-up, Lantai 6 sepertinya boss lagi nih Lirik sebentar Aduh, gue bandel nih kayaknya nih Tapi kalau ada chest begini harusnya sih bukan boss ya Oke, Magic Essence lumayan Hati-hati rasa penasaran akan membunuhmu, saudara-saudara Gue akan usahain sejauh mungkin saat ini Sebelum pulang Sarung tangan kita pakai lagi Belum waktunya battle Musuhnya masih terasa muda Ini berharap stamina minus satunya hilang Oke, kita pakai aja Ngurangin slot yang terpakai disini Ke baju Ups Fear Thunderbolt Oke, baju aja gak apa-apa Fancy decor Ya ampun Ini mah stiltnya berkurang Ya ampun Darah naik lagi Gak cocok banget nih sama karakter gue Karena gue Fokus sama stilt mainnya Gak apa-apa sih itu tadi Oh, helm Oke, ini berkah Oke, ini berkah Gak butuh buang-buang ranting Ranting terakhir Cuma bisa bikin satu kanopi lagi Kalau diperlukan Masak disini Gak ada yang bisa dimasak Kok ada Gue kagak pakai pot kali ini Bukan karena lupa Gue gak pakai ini Karena itu Ngidupinnya butuh dua ranting Lebih mahal Yang mana gue Saat ini ranting Terasa sangat berharga Karena gak ada Oke Temperatur 17 Sepertinya aman buat tidur Heal dulu sekali baru tidur Sedikit beraktifitas Disini gak ada salahnya Langsung aja injek air Daripada Kebakar lama-lama Damagenya gede Tapi di sisi lain Kena airnya itu Artinya kalian akan Makin Turun temperaturnya Gue gak takut di full musuh Gue takut pinginnya aja Tapi begitu ninggalin api Cepet banget ya Turunnya ya Gue mempersiapkan Anti dingin Gak salah sih Tadi Kalau gak Gawat juga Tutup dulu Bentar Pintu gue mau ngebuff Poison weapon Nyala Masih Hajar Kaget musuhnya Kalau kalian niseng Aduh ini Keselan teknis Salah klik lagi Gue Slot sudah penuh Next boss Pasti gue balik Gak ada pilihan lagi Ditambah lagi Kayu gue Cuma dua Cuma bisa Buat ngelawan Gue satu kali aja Itu pun Dengan Asumsi Bahwa gue aman Tanpa kanopi Karena gue akan butuh Api Sepertinya Atau butuh Kanopi Tanpa api Oke Kalau pilihannya Bikin kanopi Atau bikin Api doang ya Kayak keadaan gue saat ini Sepertinya Sebaiknya sih Bikinnya Kalau diharuskan Pilih salah satu Sebaiknya kalian Pilih kanopi Karena Gimanapun Kalian masih Bisa muter-muter Menunggu Waktu Di kanopi Eh salah jalan ya Apa salah gue kali ini Di game ini Ini adalah Karena gue mau rekaman Demi kalian Supaya gak terlalu Bertele-tele videonya Gue kurang persiapan Nah Kalian jangan sampai Ngalamin Kurang persiapan Seperti ini Persiapan itu Banyak hal Ranting Gue akan ajarkan itu Selalu berharga Buat kalian bawa Habisan energi Gue butuh tidur Nanti aja Bukanya Kotak penuh Pas penuh Pergihan Apakah penuh Nanti aja て Puih Sudah Anfour Puih up Puih Altu ter selamat menikmati makanan lagi Darkville, Hill ini di dekat markas juga sering dapat jadi gue tinggal aja still door D bentar ini lantai 5 lantai bawah nih salah lantai bawa-bawa sampah gue kuncinya disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bawa selanjutnya di lantai berapa ya selamat menikmati terima kasih barang ketinggalan jangan terlalu dipusingin batu-batuan mah nanti kalian bisa balik lagi kesini oke gue fix kali ini gue bikin kanopi 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 butuh 3 gue salah oke oke terpaksa campfire oke atau mau gila bikin nah sudahlah jangan terlalu jangan terlalu dipikirkan jangan terlalu dipikirkan pasti selamat oke weks weks ini dark lord disini weks ini yang diributin orang susah katanya oke oke coba serang dulu satu kali aduh gue melakukan kesalahan lagi gawat butuh energi butuh tidur apa yang gue lakukan poeson dulu poeson dulu serang oke setengah darah oke sesuai reputasinya sakit ternyata persiapan gue gak terlalu matang sangatnya matang coba kita lihat apa gue mampu lawannya gue akan coba lawan sedikit oke sepertinya teleport baik buat gue yang mana gue gak punya MP juga jadi gue terpaksa mesti makan pizza moga-moga ngasih cukup energi mana cahaya ini oke lah gue belum siap fix gue pulang aja ya daripada mati konyol ya gue kagak tahu di lantai ini posisinya ternyata oke dan ternyata gue mati hidup ini hidupnya tiga astaga bisa telnya gak nih gak bisa waduh 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 oke kita berantem dah ributlah kita moga-moga moga-moga sukses nih ini konyol banget gue pikir gue bisa kabur ternyata tadi yang terjadi adalah gue gagal kabur apa yang bisa gue lakukan bandage gue yang yang bagus ini bandage lagi oke gak sesulit kedengerannya ya ternyata sepertinya tadi gue ada energi posin 2 6 9 10 Yalah begini dong ngapain gue kabur Dari tadi dah Kesel juga gue Pakai acara mati 3 yang overreinkan Nesin lo ngidupinnya Yang gue tabung Oh my god Terlalu meremehkan gue Tabungan gue sia-sia banget Lah mati Loh Dia mati juga Kan kampret This can be If only I had regain all my power This is an offer Believe me I shall be Resurrected And when that happens You'll tremble before my dark power Udah gitu doang Anjir Yaudah lah End of rain Katnesian Nenjata karakter ini Emang semuanya dicari Sama karakter ini juga Lab coat Apa ini Let's see Lab coat Bukan disini Bukan disini Lab coat di bagian apa dah Di bagian clock ternyata Electrical field Coat gue banyak banget Ini 3 antifact Coat semua Buset Padahal Rencananya gue Mau bikin video Bunuh Dark Lord Tanpa Mati Eh gara-gara Perlengkapan Sesampah itu Posin gak bawa banyak Ini bandage Yang kebetulan Udah ada aja Disini Selalu dibawa Karena baru produksi Makanya pelit-pelit Akhirnya gitu deh Gak punya ranting Gak bisa tidur Gak ada energi Penyakit kurang persiapan Guys Ada apa sih disini Kita lihat Small ancient gate Kemana kah ini Wax Gue belum ngapa-ngapain Tuh ada barang apa disana Oke Intinya demikian lah Kalau Kalian Masuk ke Gate ini Tanpa bawa ranting Yang cukup ya Bahaya banget Nah ini Udah boleh di Nih Ini nih Persiapan gue Yang gue siapin Tapi Salah juga sih Gue butuhnya Batu Panas Bukan batu dingin Yang mana Ketinggalan juga Oke lah Thank you Udah nyimak video ini Sampai bunuh dark lord Aja dulu Lanjutannya Di video selanjutnya Udah Kepanjangan video Satu jam Thank you Semuanya Semoga 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 Mengajarkan kalian Sesuatu dari video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya